Selamat datang di channel kenapaya Pada video kali ini mimin akan membahas tubuhan yang satu ini Mulai dari sejarah tempat beradaptasi morfologi, hama dan penyakit serta kegunaan tubuhan ini bagi manusia Bagi kalian yang suka dengan channel ini jangan lupa tinggalkan like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video pertanyaan lainnya Selamat menyaksikan Kaktus dapat tumbuh pada waktu yang lama tanpa memerlukan air Kaktus biasa ditemukan di daerah-daerah yang kering katakanlah guru Kaktus memiliki akar yang panjang untuk mencari air dan memperlebar penyarapan air dalam tanah Kemudian air yang diserap kaktus disimpan dalam ruang di batangnya Kaktus juga memiliki daun yang berubah bentuk menjadi duri sehingga dapat mengurangi penguapan air lewat daun tersebut Oleh sebab itu, kaktus dapat tumbuh pada waktu yang lama tanpa air Sejarah Penemuan tentang kaktus dipercayai telah dimulai lama sebelum bangsa Eropa menemukan dunia baru Namun, berbagai informasi mengenai tumbuhan tersebut hilang ketika terjadi penjajahan oleh Spanyol Referensi pertama mengenai tanaman kaktus ditemukan pada abad ke-16 Di dalam babad ke-16 dari buku Historia Generali Natural de las Indias Penulis buku tersebut bernama Hernandez de Ovidoy Valdes Ia mendeskripsikan kaktus sebagai tanaman yang memiliki duri yang khas dan buat yang unik Sebagian besar spesies kaktus berasal dari Amerika Utara, Selatan, dan Tengah Genus kaktus pertama yang dimulai ke Eropa adalah Milo kaktus Seorang petaniawan asal Sweden yang memberikan nama pada tumbuhan kaktus yang diambil dari bahasa Yunani yaitu kaktos Dalam bahasa Yunani klasik, kata tersebut memiliki makna tanaman liar berduri Tempat beradaptasi Hanya seperempat dari keseluruhan spesies kaktus yang hidup di daerah gurun Dan sisanya hidup pada daerah semi gurun, padang rumput kering, hutan meranggas, atau padang rumput Umumnya tumbuhan ini hidup di daerah beriklim tropis dan subtropis Kaktus termasuk ke dalam golongan tanaman sukulen Karena mampu menyimpan persetiaan air di batangnya Batang tanaman ini mampu menampung volume air yang besar dan memiliki bentuk yang bervariasi Untuk dapat bertahan di daerah gurun yang kersang, kaktus memiliki metabolisme tertentu Tumbuhan ini membuka setumatannya di malam hari ketika cuaca lebih dingin dibandingkan siang hari yang terik Pada malam hari, kaktus juga mengambil karbon dioksida dari lingkungan dan menyimpannya di vakuola untuk digunakan ketika funtosis sintesis berlangsung Terutama pada siang hari Banyak spesies dari kaktus yang memiliki duri yang panjang serta tajam Duri tersebut merupakan modifikasi dari daun dan dimanfaatkan sebagai proteksi terhadap herbivora Kemudian untuk bunga kaktus yang berfungsi dalam reproduksi Tumbuk dari bagian ketia atau areola dan melakat pada tumbuhan serta tidak memiliki tanggai bunga Hama dan penyakit Penyakit yang umumnya menyerang kaktus disebabkan oleh bakteri dan jamur Infeksi akibat bakteri dan jamur dapat menyebar dengan cepat sehingga perlu dilakukan pembuangan bagian yang terinfeksi Kemudian dilakukan pencangkorkan Untuk hama yang sering menyerang kaktus adalah tungau dan kutu yang mengisap pada cairan kaktus Kerusakan bagian tertentu dari kaktus juga dapat disebabkan terbakarnya jaringan akibat sinar matahari Apabila kaktus yang biasanya diletakkan di tempat terdur Secara tiba-tiba dipindahkan ke lokasi yang terkena sinar matahari Maka langsung timbul perubahan warna menjadi putih atau coklat pada bagian yang terekspos oleh sinar matahari Kegunaan kaktus bagi manusia Berbagai jenis kaktus telah namati manfaatkan manusia sebagai sumber pangan Salah satunya adalah Opuntia Spesies ini banyak dikultivasi untuk diambil buah dan batang mudanya Buah Opuntia banyak diolah menjadi selai yang disebut Kueso de Tuna Sementara itu, batang muda Opuntia yang dikenal sebagai Novalitos Akan dikuliti, kemudian digoreng atau digukus dan diolah menjadi acar dalam cukah sang manis Sekarang ini Opuntia juga masih dimanfaatkan sebagai pakan ternak, kosmetik dan obat-obatan Dulunya spesies kaktus dimanfaatkan sebagai bahan dasar tepung untuk pembuatan roti Namun tepung ini sudah tidak lagi dimanfaatkan karena masyarakat lebih menyukai tepung dari jagung Bagian akar dari kaktus juga diolah dalam cairan gula untuk dijadikan permen Sedangkan bagian akar berkayu ataupun pembeluh vaskular yang mengandung lignin dari kaktus juga dimanfaatkan sebagai bahan bangunan Dewasa ini berbagai spesies kaktus terancam punah Karena adanya perusakan habitat alaminya Dan eksplorasi berlebihan yang dilakukan manusia Dulunya, kaktus dimanfaatkan dalam jumlah besar ke Amerika Serga, Eropa, Australia, dan Jepang Karena termasuk komoditas yang menguntungkan Namun perdagangan kaktus tersebut mulai dihentikan sebelum perang dunia ke-2 Nah itu tadi setikut ulasan tentang tanaman kaktus Jika kalian mempunyai referensi yang lain, tulis di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!